Flashback 2 tahun lalu, di saat anak saya masih berusia kurang lebih 2 bulan, kita mengunjungi ladang lavender. Dan di saat ini, kita mengunjunginya kembali karena saat ini adalah musim bermekarnya lavender. Berlokasi di Pilisboroshenu, Hungaria, merupakan salah satu kota tetangga di Budapest. Hamparan ladang luas dengan pemandangan bukit, perumahan, serta ladang perkebunan lainnya memberikan kesan artistik dan menjadi magnet turis baik lokal maupun internasional untuk mengunjungi ladang lavender ini. Jadi sekarang kita sudah masuk di ladang bunga lavender dan Adam juga kelihatannya excited banget mau eksplor bunga lavendernya. Dan di ladang yang luas ini, nanti kita boleh memetik bunga bunganya loh. Tuh, gak sabar mau ambil bunganya, ayo kita ambil. Kalian bisa lihat di sini, warna ungu bagus banget. Dan orang-orang juga di sekeliling kita sedang sudah sibuk untuk berfoto-foto dan ambil bunganya juga. Nanti kita tanya tiket masuknya berapa dan berapa banyak bunga yang bisa kita ambil. Oh, jadinya pengen selfie-selfie terus. Biasa maklum backgroundnya cukup banget. Nah, jadi kalau untuk ambil bunga-bunganya nanti bisa di atas. Tapi sekarang karena backgroundnya bagus banget, sayangnya selfie-selfie dulu deh. Lanjut. Jadi seperti ini nih, penampakan bunga lavender kalau kita lihat dari dekat. Dan sebagian juga sudah ada yang tertiup angin. Ada beberapa pengunjung dan para pekerja yang kita bisa lihat di sini. Mereka sedang sibuk metikin bunga lavender. Gak seperti saya yang sibuk ngerekamin dan foto-foto aja. Dan ini sisa sebagian bunga lavendernya yang belum digarap. Jadi sekarang kita boleh ambil bunga lavendernya. Tapi banyak tawon banget, jadi benar-benar harus hati-hati. Dan kita bisa lihat di sini, kalau kita tidak hati-hati, tawon yang besarnya juga bisa menyengat di tangan kita. Dan kita harus selektif juga pilih bunga lavendernya yang banyak barisnya. Dan untuk bunga lavendernya sendiri, kita sudah tahu banyak sekali manfaatnya. Nah nanti kita akan taruh di rumah sebagai hiasan dan sebagai pengusir nyamuk. Nah sekarang saya mau ambil lagi, karena waktunya terbatas. Sudah panas banget, sudah siang jam 1 ya. Dan kita harus segera pulang untuk makan siang. Sudah panas banget, jadi mau ambil lagi yang bagus. untuk masuk ke ladang lavender dikenakan biaya seribu forin atau lima puluh ribu rupiah dan kita dikasih alat untuk memotong bunga-bunga lavendernya serta diberikan tas kecil namun kita bisa isi sepenuhnya sesuai kemampuan kita memotong khasiat dan manfaat bunga lavender di industri kecantikan sudah tidak diragukan lagi karena banyak sekali perusahaan yang menggunakan bahan lavender sebagai basic untuk pembuatan produk mereka selain itu manfaat bunga lavender bukan cuma itu loh kita juga dapat meminum bunga lavender sebagai teh herbal yang dapat kita nikmati di malam hari karena manfaatnya dapat merelekskan dan membuat tidur kita nyaman inilah hasil bunga lavender yang sudah saya petik dikarenakan cuacenya yang semakin panas dan ada mie juga makin sulit di handle dia lari-lari kesana kesini akhirnya kita memutuskan untuk segera pulang sekian dulu liputan mengenai bunga lavender di Pilisboro Senu Hungaria untuk kalian yang sudah menonton terima kasih semoga tayangan ini memberikan manfaat dan informasi bagi kalian semua jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati